Cucaca panas yang melanda tanah air justru menjadi peluang meraup cuan bagi wira usaha. Iya jadi lagi panas ada di daerah istimewa Yogyakarta ada usaha es cemot dan es kulkul. Nah ini walaupun namanya unik begini cemot dan kulkul tapi bisa mendulang omset hingga puluhan juta rupiah. Suhu di kota Yogyakarta siang ini 33 derajat celcius panas sekali. Nah enaknya saya akan mencari minuman yang menyegarkan. Nah ketika saya mencari minuman yang menyegarkan ternyata ada sejumlah orang di Yogyakarta yang memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan cuan, cuan, dan cuan. Di kawasan Stadion Keridosono kota Yogyakarta peluang ini ditangkap pemilik usaha es cemot Nusantara. Belum juga setahun berjalan usaha ini sudah mempunyai tiga gerai di dua kota. Es cemot sendiri adalah es buah yang diatasnya diberi tiga skup es krim vanila. Selain itu ada juga varian baru berupa smoothies yang terdiri dari empat rasa. Semuanya dibanderol dengan harga 20 ribu rupiah. Di hari biasa usaha ini bisa menjual hingga 400 cup per hari. Namun di musim kemarau peluang cuan lebih terbuka. Jadi kalau untuk musim kemarau ini mas, alhamdulillah kemarin cemot itu di omset tertinggi sehari itu bisa laku sampai 800 cup kita tembus sehari mas. Sebagai pelanggan Kelara mengaku setidaknya bisa beberapa kali mengonsumsi produk ini dalam sepekan. Di Jogja Utara, tempatnya di Kabupaten Sleman, ada bisnis serupa dengan nama Es Kul Kul Jogja. Bedanya, Es Kul Kul berupa buah yang dibekukan lalu dicelupkan dalam cairan coklat khas Es Kul Kul Jogja. Harganya bervariasi namun rata-rata di angka 5 ribu rupiah per batang. Bisnis ini diawali September 2020 dari Kamarkos saat para pemiliknya masih berstatus mahasiswa. Setelah lulus, mereka berfokus mengembangkan bisnis yang saat ini bisa ditemui tersebar di 6 gerai di Yogyakarta. Lalu berapa juta ya omset mereka sebulan? Bisa 30, 30 ke atas. Normalnya 30-an. Kalau musim hujan itu bisa 20-25 per bulannya. Sebagai pohobi minuman dingin, Subandi mengaku pernah membandingkan dengan jenis es lain. Namun, ia punya pilihannya sendiri. Ini ada rasa pekatnya, ada kesatuan rasa di sini. Jadi kayak rasa yang nggak pisah-pisah. Meski menangguk banyak untung saat cuaca panas, tantangan bisnis ini adalah ketika musim hujan datang. Namun, kedua pemilik usaha ini tak habis akal untuk tetap mendapat cuan dengan menambah variasi makanan dan minuman saat cuaca dingin tiba. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta. Sampai jumpa.